Aktivis korban penculikan 98 menceritakan kronologis kejadian saat mereka diculik dan disiksa oleh petugas intelijen. Selain itu mereka juga memberikan dukungannya untuk pasangan Jokowi JK yang dinilai bersih dari kekerasan HAM. Tiga orang aktivis korban penculikan 1998 adalah mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik Faisal Riza, Waluyo Jati, dan Aan Rustianto. Mereka adalah saksi hidup dari penculikan dan membeberkan peristiwa penculikan terhadap 22 orang aktivis. Riza dan Waluyo diculik saat hendak membeli makan siang pada 12 Maret 1998. Mereka diikuti hingga akhirnya dibawa paksa oleh 40 orang petugas intelijen di RSCM Jakarta. Mereka disiksa dan diinterogasi hingga kurang lebih 7 hari. Mereka ditanyai tentang latar belakang Partai Rakyat Demokratik dan siapa yang mendanai mereka. Selama proses interogasi dan penyiksaan, ada seorang dokter yang selalu berjaga untuk memastikan mereka masih sanggup atau butuh istirahat. Beberapa dari mereka kemudian dipindah ke Polda Metro Jaya. Berkeliling setelah sebelumnya mata saya ditutup sehingga tidak bisa melihat situasi sekeliling. Selama sekitar satu jam saya dibawa berkeliling sampai akhirnya saya dibawa satu tempat. Dan di tempat tersebutlah saya dan teman-teman yang lain termasuk Aan, Faisal Reza, kemudian Nezer Patria, kemudian Bugianto, dan terakhir masuk Andi Arief ya. Setelah sebelumnya juga ada Herman Inderawan. Mengalami interogasi dan penyiksaan secara intensif. Namun selama penyikapan, mereka yakin bahwa 13 aktivis yang masih hilang lainnya pernah berada dalam satu sel yang sama dengan mereka. Salah satu aktivis, Riza, meyakinkan bahwa sesungguhnya sangatlah mudah untuk membongkar keberadaan 13 aktivis lainnya yang telah dinyatakan hilang. Menurut Riza, salah satu yang bisa ditanyai adalah mantan pangdam masa itu, Wamenhan Syarif Samsudin. Sekali lagi saya tegaskan, terutama teman-teman yang masih hilang, ini adalah mantan pangdam jaya yang ada saat itu, yaitu Pak Syafri Samsudin yang sekarang menjabat sebagai Wamenhan. Ketiga aktivis ini mewakili dua orang lainnya, yaitu Bugianto dan Nezer Patria. Mereka hadir sekaligus untuk memberikan surat terbuka kepada pasangan Capres dan Capres Jokowi JK yang menurut mereka bersih dari kejahatan hak asasi manusia di masa lalunya. Katrina Inandia, Tenggu Zulfan, Berita 1, Jakarta.